Halo assalamualaikum, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, pada kali ini. Kita akan membahas tentang AI baru Google dapat mengungguli GPT-4. Selamat menonton! Divisi DeepMind Google hari ini mengumumkan model bahasa multimodal Gemini, yang diklaim memiliki kemampuan penalaran tingkat lanjut dan dapat mengungguli GPT-4 dalam berbagai tugas. Hampir tepat satu tahun yang lalu, OpenAI mengumumkan peluncuran chat GPT ke publik, sebuah model bahasa besar, LLM, berdasarkan GPT-3-5 dengan kemampuan percakapan dan pengkodean yang luar biasa, yang menetapkan tolok ukur baru untuk kecerdasan buatan, AI. Ini dengan cepat menjadi aplikasi perangkat lunak konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, memperoleh 100 juta pengguna dan berkontribusi terhadap penilaian OpenAI sebesar 29 miliar dolar. Awalnya diluncurkan sebagai peratinjau penelitian yang tersedia secara gratis, versi yang lebih canggih berdasarkan GPT-4 menyusul pada bulan Maret 2023. Versi ini menampilkan kemampuan yang lebih besar termasuk ukuran input text yang lebih panjang, respons yang lebih bernuansa dan bermanfaat, akurasi yang lebih baik, dan keamanan yang lebih baik. Keberhasilan chat GPT yang fenomenal memicu, perlombaan senjata, AI antara berbagai perusahaan yang bersaing. Agar tidak ketinggalan, Google mencoba chatbotnya sendiri yang dikenal sebagai BART. Namun hal ini mendapat ulasan yang beragam dan negatif, karena rentan terhadap kesalahan dan tanggapan yang tidak memuaskan terhadap permintaan pengguna. Namun, reputasi Google kini dapat dipulihkan, karena divisi deepmine perusahaan tersebut hari ini meluncurkan Gemini, sebuah keluarga LLM multimodal yang diklaim perusahaan akan mengungguli GPT-4 pada berbagai tolok ukur industri. Gemini 1.0, versi pertama, tersedia dalam tiga ukuran model. Gemini Ultra, model terbesar dan paling mumpuni untuk tugas-tugas yang sangat kompleks. Gemini Pro, model terbaik untuk meneskalakan berbagai tugas. Gemini Nano, model paling efisien untuk tugas pada perangkat. Gemini pada dasarnya adalah multimodal, dilatih sejak awal tentang berbagai modalitas, dan kemudian disesuaikan dengan data multimodal tambahan. Artinya, ia dapat menerima berbagai jenis masukan tidak hanya teks, tetapi juga gambar, video, dan audio, dan mengubahnya menjadi keluaran yang berbeda. Ambil contoh, serangkaian gambar acak yang perlu Anda deskripsikan. Gemini dapat mengenalinya dan berbicara secara real-time. Hal ini dapat mengubah gambar menjadi kode, mengidentifikasi kesamaan antar gambar, memahami kombinasi gambar, hibrida, menebak film dari gambar atau klip, memahami lingkungan asing, dan banyak lagi. Ia juga memiliki multibahasa dan pemahaman budaya. Dengan skor 90%, Gemini Ultra adalah AI pertama yang mengungguli pakar manusia pada tolok ukur MMLU, Massive Multitas Language Understanding, 57 subjek. Sebagai perbandingan, versi premium chat GPT dapat mencapai 86,4%. Seorang ahli manusia didefinisikan sebagai 89,8%. Pendekatan benchmark baru kami terhadap MMLU memungkinkan Gemini menggunakan kemampuan penalarannya untuk berpikir lebih hati-hati sebelum menjawab pertanyaan sulit, sehingga menghasilkan peningkatan signifikan dibandingkan hanya menggunakan kesan pertamanya, kata Demis Hassabis, CEO dan salah satu pendiri Google DeepMind dalam sebuah postingan blog. Dengan tolok ukur gambar yang kami uji, Gemini Ultra mengungguli model canggih sebelumnya tanpa bantuan sistem pengenalan karakter objek, OCR, yang mengekstrak teks dari gambar untuk diproses lebih lanjut. Tolok ukur ini menyoroti multimodalitas asli Gemini dan menunjukkan tanda-tanda awal kemampuan penalaran Gemini yang lebih kompleks. Hasil tes lainnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini, seperti kemampuan matematika dan coding yang lebih baik. Sekian. Dan terima kasih banyak yang mau nonton. Sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel. Terima kasih telah menonton.